Terima kasih. 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 Iya atau Ini saya coba ini ya Pak Sek Kan ada video yang masuk saya Coba saya bisa coba share screen gak ya Oh iya silahkan Pak Nanti coba nyambut adik-adik Saya minta bantuan Masuk di ini Ada masuk video Sudah ada video Sudah ya Ini dari Pak siapa ya Saya lihat dari dia kirim di grup telegram Saya masukkan Pak Munir Pak Munir ya Pak ya Baik Suaranya masuk gak Belum keluar Ini sekarang Belum gak Karena di saya juga suaranya kecil sekali ini Ini si Pak Munir mulai Mau rapi ya Kita lihat ya Mari mungkin kita habis pertanyaannya Terima kasih telah menonton Kita ambil dari Mulai teringat Sama Dengan tengah ini Kita ambil dari Kita ambil dari Pak Munir apa hadir? Pak Munir Pak Munir hadir di rumah Hadir Hadir Bisa sambil dijelaskan Pak yang dikerjakan Pak Ini kami mencoba Yaitu untuk Buka tutup Buka tutup Iya Jadi Kita lakukan buka tutup Setelah kita lakukan Sama keliling Sama apa? Eh Apa? Kita lakukan buka tutup Di Tempat-tempat Mungkin Mohon Apa nanti kalau ada Kekeliruan Mohon Bimbingannya Ya nggak apa-apa Ini Maka saya Pak Munir Bantu jelaskan aja Yang Pak Munir Sedang lakukan Karena di saya Suaranya nggak kedengeran sih Iya sama Kemarin mungkin Waktu Mideonya juga Apa? Kurang jelas Mungkin Suara saya Tapi Gambar sih Bagus Terang Ya Ya Pak Munir Pak Munir Di sini Pak Munir Kan lakuin langsung Buka tutup Pak Munir Apakah sudah melakukan Relaksasi Pak Kepasien Sebelumnya Tadi Saya lakukan relaksasi Setelah itu Kita lakukan Buka tutup Oh Berarti Videonya langsung Video buka tutup Video relaksasinya Nggak Ini Nggak Ditampilkan Betul Betul Tapi ini Pak Munir Masuk lagi ke relaksasi Sudah menutup Rotasi Ini Pak Munir Sudah melakukan penutupan Atau masih Dalam terapi Terapi Masih terapi Tapi Dengan Kita lakukan Rotasi Oke Mungkin Kalau ada kekeliruan Mohon Bimbingannya Jadi kan Memang harusnya Kita lakukan Relaksasi dulu Pak Relaksasinya Pertama itu Kita lakukan Rotasi dulu Pak Justru Ke Buka tutup itu Bagian belakangan Pak Bagian tengah Terbalik Iya Pak Jadi Bapak Harusnya Rotasi dulu Ini Setelah Rotasi Nanti Bapak Ada naiknya Naik turun Nanti ada ketuk-tekan Ya Abis ketuk-tekan Baru buka-tutup Pak Oke Terus baru nanti Ketuk-tekan lagi Naik turun Baru terakhir Tutup dengan rotasi Oke Berarti ini saya Keliru Anunya Apa Pertamanya Sinjage Iya Karena Pertamanya Bukan langsung Buka-tutup Saya kaget Kok Bapak Buka-tutup Nah ketika Buka-tutup Usahakan Ketik utama Yang utama Pertama Jadi Titik utamanya Ini kan Bapak lagi Lakuin Paihui Pak Ceng Paihui Pak Ceng Berarti kan Titik utamanya Di puncak kepala Tadi saya lihat Bapak dari Samping dulu ya Samping ya Oke Oke Jadi harusnya Harusnya Dari puncak kepala Jadi kan Sebenarnya kan Kalau dari video Seperti ini kan Kita bisa Tahu Apa yang harus Diperbaiki Apa yang harus Ditambah Betul Terima kasih Kalau enggak Tahu Pak Iya betul Jadi kemarin ini Saya memang Mencoba Saya kira Langsung buka Tutupnya dulu Kemarin itu Jadi Pertama ya Harus rotasi dulu Nah ini kan Bapak udah masuk lagi Ke Naik turun Di leher ya Pak Ya Jadi sebenarnya Dalam satu video Saya pengen Untuk kepala Setengah jam Bapak Ini 10 menit Kepala Terus pindah Ke leher ini Leher ya Ya Mungkin Biar Tahu kesalahan Kita gitu Sen Ya Enggak apa-apa Enggak apa-apa Supaya sharing Supaya tahu Bagaimana Ya Kalau megangnya Betul sih Saya Untuk apa Naik turun ini Naik turun Betul Betul Tapi untuk di kepala Tadi Agak Kesulitan kan Bapak Itu harusnya Dipegang Seperti Bopen Oh Seperti Pegang Pen Eh bukan Pegang Pen Pegang Apa ya Pegang Senter Senter Jadi Kepala yang beratnya Kan di depan Jadi kita bisa Muternya Kepalanya Lebih Enak Lebih Enak Pala Maksudnya Pangkal Dari Alak Cucen Jadi sebenarnya Satu tempat ini Bisa Tiga Pertama Yaitu Rotasi Naik turun Buka tutup Itu dok Sensei Jadi Iya Begini Pak Kan Kalau misalnya Kan Bapak Misalnya pilih kepala Kepala Bapak Ratukan rotasi Dulu Habis rotasi Bapak Lakukan naik turun Naik turunnya di kepala Ini kan Bapak Lagi naik turunnya Di leher Naik turun di kepala Itu Yang katanya Kayak Disisir Gitu ya Pak Terus nanti Ada Ketuk-tekan Ketuk-tekan Itu ya Dia Kayak Diketuk-ketuk Kayak burung Latuk Nah setelah itu Baru buka tutup Tutup Oh gitu Buka tutup Itu puncaknya Ibar kata Puncaknya Paling utamanya Gitu kan Nah setelah itu kan Mulai penurunan lagi Penurunan lagi Nanti diketuk-tekan Lagi Terus nanti naik turun Terus baru Di rotasi Jadi Bapak Mulai dengan apa Bapak Akhiri dengan apa Siap Siap Terima kasih Mungkin ini kita Biar tahu Kesalahan Kita Tadi nanti Nanti bisa untuk Memperbarui Gitu Iya Kalau misalnya Begini Kalau pas Bapak Langsung Ikut Ujian kompetensi Nggak lulus Pak Nanti Ya itu Ya kecuali Bapak Nggak mau ujian kompetensi Ya lain cerita lah ya Kalau misalnya Emang outputnya Pengen ujian kompetensi Pengen praktek Ya kalau misalnya Bapak skip Tata caranya Iya Bapak Nggak lulus Betul Jadi tata caranya Jangan sampai Skip Jangan sampai Nyasar Gege Nah ini untuk leher Bapak Sebenarnya saya Sudah cukup bagus Bapak Ngeikutin Cukup Ngeikutin Hacalunya ya Iya Itu Videonya Satu menit lagi Habis Sebenarnya Sampai jumpa Terima kasih. Terima kasih. Bapak lakukan dulu pertama, satu rotasi, kedua naik turun, ketiga ketuk tekan, ketiga ketuk tekan, keempat baru buka tutup, kelima ketuk tekan, keenam naik turun, ketujuh baru rotasi kembali Pak. Bapak lakukan dulu pertama. Baik turun di leher, ada juga kan rotasi di leher, rotasi di leher Bapak ingat nggak seperti apa Pak caranya? Rotasi leher itu mulai dari tengkuk ini, itu kita lakukan rotasi sampai melebar ke ini. Jadi kalau ketika di leher Pak Munir, itu kita lakukan rotasinya spiral Pak. Puter, turun ke bawah, spiral Pak. Jadi ketika rotasi di leher, jadi kita mulai misalnya kita catacarain di leher, misalnya Bapak mulai dengan naik turun dulu, boleh. Ya, naik turun dulu, naik turun, terus Bapak lakukan rotasi, rotasinya rotasi spiral, terus biasanya saya akan langsung masuk ke buka tutup. Tapi kalau Bapak, Ibu ada yang mau nambahin ketuk tekan, silakan diperbolehkan. Ya, saya akan masuk ke buka tutup. Setelah buka tutup, saya akan balik lagi ke spiral, rotasi lalu kelima, saya masuk lagi ke naik turun. Jadi kan saya mulai dengan naik turun, saya tutup dengan naik turun. Naik turun. Terus mungkin untuk rekan-rekan teman-teman di sini ya, Bapak, Ibu sekalian. Twinanya video mungkin bisa kirim di grup ini deh ya, di grup angkatan lima tuina yang di telegram. Jadi saya bisa buka langsung, pas kayak kalau kirim ke panitia lagi agak lama jadinya. Ini ada lagi dari Bu Ria ya, ini ya. Ini sebelum saya pindah ke yang Bu Ria, ada yang mau bertanya tentang tadi? Apa ada yang mau mengirim video lagi? Kalau bisa kirim videonya segera di telegram. Ada yang mau bertanya? Sudah mengerti ya, Bapak, Ibu ya? Semoga mengerti ya, semoga lancar nanti. Insya Allah, Sensei, mungkin nanti kalau ada prakteknya lagi di Sensei mungkin kita lebih bagus nanti. Kan ada ini ya, Bapak, tanggal 9 Juli ya nanti ya, ada seminar di Jakarta untuk Cucen ini. Kalau ada yang bisa hadir, tolong hadir ikut seminarnya supaya bisa lihat prakteknya. Di Youtube-nya nggak ada nanti, Sensei? Kenapa, Pak? Di Youtube-nya untuk seminar itu? Di Youtube, di seminar? Nggak, itu seminar itu nanti kan di Wisma SDM ya, di Bu Mutia, tanggal 9. Offline seminar ya, Pak. Jadi, biayanya juga menurut saya nggak mahal ya, itu Rp350.000 seharian. Saya akan mengulang materi dan untuk praktek dan untuk memudahkan yang mau ujian kompetensi. Karena kan nanti kan outputnya, sebenarnya kan Bapak, Ibu kan pengen ujian kompetensi. Ketika ujian kompetensi selesai, Bapak, Ibu bisa gabung ke organisasi profesi, lalu bisa mengajukan izin, bukan izin ya, STPT, Surat Terdaftar Penyehat Tradisional untuk keterampilan Twina, Cucen. Seperti itu. Ya, terus ini siapa yang, Bu, siapa ini yang share screen, Bu, Adriati silahkan, Bu, share screen video-nya kalau udah ada, Bu. Play videonya. Iya, Pak. Iya. Yang sebelahnya kali, Bu. Yang itu cuma 14 detik. Sebenarnya kalau di Telegram, video besar pun bisa masuk ya. Karena saya pernah juga ada video pelajaran sampai 2 jam juga masih masuk kok. Bisa di-download. Atau bisa juga seperti Bu Adriati ini untuk share screen, nggak boleh. Kalau videonya udah jalan, share screen-nya dipindah, Bu Adriati, untuk ke area video. Stop share dulu, terus baru share screen lagi. Pilih yang video yang berjalan. Ibu kan ada video yang lagi jalan, Bu. Di-pause dulu videonya. Di-pause dulu. Terus Ibu mulai lagi share screen. Tapi dipilih, Bu. Ada beberapa gambar, kan ada beberapa jendela, gitu ya. Ibu pilih jendela di video yang Ibu lagi jalan. Ya kan ketika share screen kan ada beberapa pilihan, mau screen mana yang mau kita share. Pilih di screen yang video lagi jalan, yang video yang tadi Ibu sudah play. Mungkin Ibu baru download. Downloading. Jadi dampaknya. Ini kok video download, Bu. Ini stop share lagi, Bu. Ibu kan videonya lagi. Klik-klik dua kali. Videonya klik dua kali dulu. Nanti kan keluar tuh videonya. Videonya udah klik dua kali belum, Bu, tadi? Sudah jalan belum videonya? Belum. Belum, belum, belum. Pantes. Udah di komputer Ibu udah jalan belum videonya? Udah muter belum? Belum. Belum. Nah itu yang 3 giga. Ini kan di dalam komputer Ibu, kan? Ya. Oh, di ponsel, pantas. Enggak, enggak di ponsel. Di tap. Bukan di ponsel. Ini double klik aja di videonya, Bu. Ini lagi klik, tapi lagi loading. Sinyal itu, sinze. Sinyal apa loading? Kalau loading itu berarti laptopnya perlu ganti baru, yang kencangan. Laptopnya beli yang baru, Ibu. Perlu yang lebih kencang ini laptopnya. Tapi yang lama tinggal dikit lagi, udah 75 persen. Oh, iya. Sudah. Ibu, stop share dulu, Bu. Coba saya share yang video yang di telegram saya dulu, ya. Itu terbuka dulu yang punya Ibu nanti. Saya mulai play, ya. Ini video dari gue, Ria. Saya akan melakukan rotasi. Sudah mulai, ya. Di bagian me-man. Nanti untuk kedepannya, videonya itu jangan diberdiriin. Motonya harusnya, biar besar. Iya, Pak Asya. Satu. Nah, ini video dari Ibu Ria. Ini kan dia mulai dari mingmen, ya. Rotasi. Ya, udah cukup baik, ya. Udah di spidol, dikasih minyak. Jadi, Ibu, Iyar spidolnya kemana-mana, ya. Tidak terlalu menekan. Nah, yang kedua adalah naik turun. Ini saya gambar untuk memudahkan saya di tujuh aliran sungai. Jadi, saya akan melakukan yang kedua, yaitu naik turun. Nah, untuk ini, saya turun, saya tekan. Tapi naiknya... Nah, ini saya nggak... Sorry, suaranya saya juga kecil sekali, ya. Nggak gitu jelas. Tapi, maksudnya, tadi saya sempat melihat naik turunnya si Ibu pas di tengah tulang tengah. Itu yang tepat adalah di sampingnya, ya. Samping tulang tengah. Terus, kalau dari sini kelihatannya kan yang naiknya yang bertenaga, turunnya tidak bertenaga. Kalau lihat dari tangan si Ibu. Ya, harusnya kita turun yang bertenaga, naiknya kita ringan saja. Ya, terus di satu hacelu, kita selesaikan dulu sekitar satu menit. Terus pindah hacelu ke dua. Terus pindah hacelu ke tiga, misalnya sebelah kiri. Kan hacelu ada satu, dua, tiga. Seperti tadi kan si Ibu Ria kan, gambar kan, ada garis kan. Nah, itu kan bagian dari hacelu kan. Misalnya hacelu pertama, sekitar satu menit naik turunnya di sana. Terus hacelu kedua, satu menit sampai dua menit lah kita katakan lah ya. Terus hacelu ketiga, yang sebelah kiri juga, satu menit sampai dua menit. Lalu baru kita pindah ke sebelah kanan hacelu. Satu. Yang sebelah kanan, satu menit, dua menit. Haccelu dua, lalu Haccelu tiga. Itu ada penjelasannya sih disitu. Saya bilang kalau untuk naik agak ringan, terus ke bawah agak menurun. Bawah agak menurun. Kecil suara. Saya nggak kedengeran disitu. Kecil ya? Iya, suara Ibu Ria ini kedengeran jelas. Tapi videonya nggak kedengeran saya. Tapi bagus, Ria ya. Tadi rotasinya udah... Untuk ketuk tekannya, Sintai. Hah? Ketuk tekannya saya, karena waktu itu habis baterainya. Jadi ketuk tekannya saya, saya nggak, nggak, apa, saya kirim. Masih ada lagi nanti saya kirim di tele-AC ya. Boleh. Kalau bisa, Bu, kalau bikin lagi videonya sepanjang setengah jam. Sepanjang setengah jam. Itu Ibu lakukan bener-bener treatment. Satu treatment, misalnya Ibu kan pilih ini pinggang nih, Bu ya. Ibu lakukan rotasi selama, kita kan katakan untuk buka-tutup makan waktu 10 menit lah, Bu ya. Terus berarti untuk rotasi 5 menit, ya 4 menit lah ya. Terus untuk naik turun 6 menit. Karena kan 3 menit di kiri, 3 menit di kanan. Gitu, Bu. Oke. Ya. Berarti kan nanti kan rotasi. Untuk naik turunnya kan berarti. Ya. Rotasi. Rotasi, naik turun, buka-tutup, terus naik turun, baru rotasi lagi. Ketuk tekannya nggak? Ibu boleh tambahkan ketuk tekan, boleh nggak, 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 apa-apa. Kalau biasa saya sih, untuk ketuk tekan, biasa hanya untuk kepala. Tapi Ibu mau tambahkan di bagian bunga, nggak, apa-apa, boleh. Itu kalau untuk naik turun itu berapa kali sih, saya? 30 kali ya biasanya, ya? Naik turun sekitar 1 menit aja, Bu. Sekitar 1 menit, ya. Jadi kan biar full pengerjaannya, nanti bisa kirim di telegram lagi, nanti kita bahas bulan depan. Ini sebulan sekali kan, bukan minggu depan. Lama, agak lama ya. Berarti di tengah-tengah tulang punggungnya nggak boleh ya, Shinza? Tengah-tengah tulang punggungnya nggak di sampingnya, Pak. Kan haceluh pertama kan setengah cun dari tulang punggung. Berarti di sampingnya. Tapi bukan di tengah-tengah tulang punggung. Nah, terus ini kan untuk bagian bonggol dari alat ketuk-tekan, Ibu, ini nggak bisa dipakai buat rotasi, Ibu, ya? Gitu. Karena saya lihat saya ya... Pake intan ya? Pake intan ya? Iya, pake intan aja. Karena agak, menurut saya, bolong dan agak apa, kayak gepeng gitu ya. Besaran? Bukan besar, terlalu gepeng kali ya. Jadi kayak ada sudut jadinya. Kalau intan nggak ada sudut kan, Bu? Oh, iya. Nggak cengkung ya? Iya. Nah, Ibu, ini ketuk-tekan boleh? Bagus. Satu garis lagi. Oh, yang Bu Ria maksudnya buka-tutupnya nggak ada, Ibu? Iya, buka-tutupnya. Benar. Soalnya ini video tinggal 45 detik. Masih diketuk-tekan. Oh, ini udah dikerjakan apa baru dititik nih? Kayak udah diedit. Belum, nggak pake diedit. Oh, ini udah ada titik-titik ya soalnya. Nggak apa-apa, ada edit ini nggak apa-apa. Ketitikin dulu. Oh, baru diplay lagi ya. Iya, iya. Nggak apa-apa. Ya, maksudnya menjelaskan dari Mingmen itu setengah cun gitu. Sampai sebelahnya. Setelahnya lagi dua cun sampai tiga cun. Itu kalau penjelasan untuk hajl lu, Bu. Kalau titik, Ibu, gambar titiknya udah bagus, Bu. Rapi. Ya, tinggal pengerjaannya di pasien. Untuk titiknya kelihatan seperti itu atau tidak. Gitu, Bu. Kira-kira seperti itu, Bu Ria. Jadi, tadi video Bu Ria menurut saya cukup bagus ya. Rotasi ada, naik turun ada, ketuk-tekan ada. Buka-tutupnya nggak ada, cuman udah dikasih lihat titik. Nah, titiknya bentuknya udah bagus. Nah, tinggal saya minta Ibu Ria bikin lagi video setengah jam dengan durasi paling minim ya. Karena bisa lebih. Gitu kan. Karena pengerjaan sucian memang setengah jam kira-kira. Dan bisa lebih. Ibu terapkan gitu. Dari rotasi, naik turun. Terus Ibu kalau buka ketuk-tekan, tambahin ketuk-tekan. Terus buka-tutup. Baru nanti ketuk-tekan lagi. Terus nanti naik turun. Terus baru terakhir ditutup dengan rotasi. Nah, kalau misalnya dengan tambah ketuk-tekan itu mungkin akan makan waktu sekitar sampai 40 menit. 35-40 menit. Ya, jadi di satu hecelu itu Bu ya. Itu kalau ketuk-tekannya? Kalau ketuk-tekan? Kenapa? Tadi it's okay. Karena di badan, Ibu ketuk-tekan begini pun nggak apa-apa. Tapi kalau di kepala, kalau begini kan sakit. Ketuk-tekannya itu 10. Ibu mau 10 kali, satu hecelu boleh. Yang penting kira-kira satu menit. Itu pembagian waktu dari Ibu sendiri sih sebenarnya nanti. Gitu. Nangkep nggak Bu Ria kira-kira yang saya maksud? Ya. Kalau bisa bikin setengah jam ya Bu Ria ya? Ditunggu. Nanti bisa kan. Biar makin lancar Bu Ria. Jadi kalau buat teman-teman ke Bapak-Ibu sekalian. Kalau ini tolong kau pengen ujian kompetensi ya. Untuk praktek ini cucian. Supaya bisa dapat STPT. Itu usahakan ikut seminar yang offline. Karena untuk pelancaran. Karena kalau nggak dipraktekin terus kan video kan dari kemarin kan terpotong-terpotong dan nggak full. Kecuali yang video yang pertama kali yang lumayan ya. Potong-potong. Jadi sayang gitu. Kalau bisa untuk melancarkan lagi. Supaya bisa ujian kompetensi. Karena ujian kompetensi selain teori, praktek juga termasuk. Tapi jangan teorinya juga lupakan juga. Teori juga penting. Teorinya biasa dasar TCM itu yang akan keluar. Terus biasa ujian teori. Itu untuk cucian biasa sih soal-soal saya yang dipakai sama ALSK ya. Yang pernah saya keluarkan untuk biasa untuk ujian. Ujian. Ibu Adriati. Udah bisa Bu? Coba dulu sih. Silahkan coba. Buria ada mau nanya lagi Bu? Silahkan. Cukup. Untuk video lanjutan kan masih ada. Belum saya kirimkan. Saya kirimkan lanjutan aja ya. Coba Ibu boleh kirimin. Kalau bisa udah masuk ke Telegram. Bisa saya segera putar. Ya. Ya. Baik. Oke. Kita lakukan teknik season. Yang pertama adalah rotasi. Jadi relaksasinya. Kita akan menikmati dulu kecilan biasnya. Diambil dari titik kuning atas. Duh. Lalu pincah putih ke kanan. Lalu menekat ke kanan. Lalu menekat ke kanan. Lalu menekat. Diambil dariального technology Иru. Jika. Terima kasih. Sudah benar. Cuman cara pegangnya kan tadi ibu pertama udah oke cara pegangnya. Ibu ubah kayak pegang senter kan. Terus ibu ubah lagi jadi kayak pegang genggaman seperti ini. Jadi ketika di puncak kepala alat cucian itu kalau kayak pegang senter boleh dimiringkan. Yang penting dia tidak ada sudutnya. Dia ada cekungannya gitu ya. Dan ini rotasi udah bagus ya menurut saya ya. Terus penjelasannya dari untuk cari titik pahingnya udah baik. Untuk posisi cuciannya lebih biasa. Karena kalau saya pribadi saya akan lebih nyaman di posisi samping kiri atau samping kanan dari pasien. Bu Adriati ini kan posisinya di belakang. Tadi harusnya 31 menit. Saya cuman karena memori gak cukup mati sendiri. Kita ngomong sendiri. Rupanya gak kerekam. Jadi untuk akhirnya gak ada gitu. Kepotong. Oh iya gak apa-apa. Berarti videonya cukup panjang juga cukup membahagiakan Bu. Dengan videonya cukup panjang ini kita bisa pantau benar-benar teknik dan pengerjaan cucennya. Nah ini sebenarnya posisi yang biasa akan lebih nyaman. Posisi dari samping pasien. Ini Bu Adriati sedang melakukan apa Bu? Naik turun. Iya naik turun. Jadi di HCLU kan ada HCLU-nya kan ada 3 di kanan, 3 di kiri ya. Terus 1 di tengah. Nah biasa untuk naik turun begini bisa dikerjakan sekitar 1 HCLU itu bisa 5-10 kali. Tergantung kecepatan kita. Ini Ibu sudah masuk ke HCLU keberapa nih Bu? Kau kira-kira menunggu ini. Kedua. Kedua ya. Dengan tengah mata ya Bu ya. Kesin set. Nah ini HCLU ketiga ya. Tapi bisa juga di setiap HCLU bisa dilakukan cuma 3 kali aja. Kalau misalnya memang kecepatannya nggak terlalu cepat dan agak lambat. Pokoknya kita atur waktu kita pengerjaannya. Ya Ibu mau ngerjakan lebih dari setengah jam? Boleh. Nah ini udah pindah ke HCLU selanjutnya ya. HCLU pertama di sebelah kiri ya. Dari pasien. Jadi Sinsai setiap sesi menurut Sinsai itu bagian kepala-kepala saja begitu ya Sinsai? Iya betul. 30 menit hanya kepala. Terus nanti dia mau leher ya 30 menit lagi. Oh gitu. Itu sebabnya kadang saya akan mencarcenya per titik. Oh saya? Gitu. Bukan berapa banyak yang dikerjakan tapi berapa banyak titik. Karena setiap titik itu akan makan waktu setengah jam. Ya karena sebelumnya saya berpikir kepala itu harus dengan leher. Punggung itu harus dengan leher gitu. Jadi membuat videonya ini hanya kepala saja. Jadi belum selesai menurut Adri gitu kan. Jadi videonya kepotong karena memori-nya belum lengkap. Jadi next dikirim lagi mindset-nya Adri begitu. Rupanya satu titik itu kepala saja, leher saja gitu. Iya betul. Kepala saja, leher saja, punggung saja, pinggang saja. Nah tapi ketika mau nanganin pasien, ya mau ngerjain empat-empatnya sekaligus ya boleh. Ya mungkin makan waktu 2 jam seperti itu gitu. Karena memang standarnya cucen itu adalah setengah jam untuk per titiknya. Jangan dikurang-kurangi. Jadi biar efeknya itu benar-benar terasa. Hitungannya seperti Pak Hatta nanya ya, Pak Hatta Sunarto. Ya per titik setengah jam. Per titik itu maksudnya Pak Chen yang kita pilih ya Pak ya. Pak Chen yang kita pilih. Kayak Pak Huy Pak Chen kan di kepala itu setengah jam. Terus Tacuy yang di leher itu setengah jam. Nah berapa lamanya itu ya Bapak atur gitu dalam 30 menit gitu. Biasa kayak ya tadi saya katakan, kalau misalnya di Hacelu yang di pinggang tadi ya, Ibu yang tadi sebelumnya, itu kayak misalnya satu Hacelu itu satu menit, satu menit, satu menit gitu. Nah satu menit kita bisa naik turun berapa kali. Biasa satu menit itu kita bisa naik turun sekitar 20 sampai 30 kali. Lalu sih saya dari video pertama sampai terakhir saya lihat dan juga di materi itu kan ada yang pindah atur. Dan sih saya kan... Bisa atur? Iya. Itu tidak ada di kepala ya, hanya di tangan ya. Oh bisa atur nggak? Bisa atur kita hanya untuk mengatur otot. Pisa atur, saya pribadi agak jarang untuk pakai pisa atur juga ya. Pisa atur Bapak Ibu mesti bener-bener tahu selah posisi otot. Gitu loh. Biasa sih kayak misalnya di punggung ada, itu biasa lebih kepada asepoin ya Bu ya. Asepoin itu titik di mana sakit gitu loh. Jadi kita pisa atur di sekitar situ. Biasa di punggung, biasa juga di tangan. Tangan itu di dekat... Ya tangan ya, maksudnya tangan terus dekat bahu. Biasa ya lihatnya hanya video yang di tangan waktu Sisi mengajarkan perusahaan. Di tangan, di punggung juga bisa Bu. Ini Ibu sedang melakukan apa Bu Adriati? Ketuk-tekan, tadi penjelasannya sudah terlewat. Ah, ya oke. Saya mau nanya Ibu. Suara saya di sini kecil juga, nggak kedengeran. Suara video kecil. Misalkan ketuk-tekannya rapat ya, kata saya tadi. Oh ya, betul. Ketuk-tekan nggak usah terlalu cepat juga Bu. Jadi di satu lokasi ketuk-tekan, kalau kita rapat, ya Ibu ini lakukan ketuk-tekan kayak naik turun kalau saya lihat Bu ya. Gitu, cepat itu. Jadi kalau ketuk-tekan rapat ya bener-bener rapat, kayak jahitan gitu Bu. Kalau jahit, kita atur mesin jahit itu rapat kan dia jahitannya lambat. Bener nggak? Betul, betul. Kalau kita atur jahitannya longgar-longgar, jarak jahitannya kan cepat itu. Ibu-ibu nggak menjahit lah Ibu ya. Jadi suaranya di sana kecil ya? Iya. Tapi nggak apa-apa Bu, kan nanti Ibu sambil jelasin nggak apa-apa. Jadi kan saya bisa tanya buat teman-teman juga yang lain, Bapak-Ibu sekalian juga bisa perhatikan penjelasan dari Bu Adriati. Iya, ini sedang ketuk-tekan setelah rotasi tadi dan naik turun. Oke, bagus. Ya, dihacelur terakhir ujung alis. Ya, bagus. Boleh. Nah, untuk kepala kan ada yang bonus, saya bilang tuh. Di samping alis lagi. Itu boleh dilakukan, boleh tidak. Ya, tapi kalau misalnya kita lakukan ke pasien, lakukan lah. Ya, akan memberi rasa nyaman dan enak juga kepada pasien, kan? Iya, terlewat. Hah? Kenapa? Iya, terlewat yang itu. Ya, nggak apa-apa. Yang penting kan utamanya. Karena kalau nggak salah untuk Ujian kompetensi Cucen itu berapa ya? 600-700 ya wasal harganya. 1 juta lebih ya? Saya lupa ya kemarin ngomong. Nanti bisa tanya ke Bu Mutia ya. Ujian kompetensi. Oh, bukan. Uli 1 jutaan. Bukan 600-700. Salah, Shay. 1,5 juta. Oh, salah. Jadi kalau misalnya Bapak-Ibu ikut ujian kompetensi 1,5 juta terus gagal kan sayang banget loh. Musti mulang. Gitu. Bayar lagi. Gitu. Jadi lebih baik dikerjakan supaya bisa lancar terus ujian kompetensi dapat terus bisa praktek. Gitu. Ketuk-tekan di hajlu pertama sebelah kiri. Oke, baik Bu. Bagus. Apakah ketuk-tekannya ini terlalu cepat atau tidak? Terlalu cepat, Bu. Saya ngeliat kayak naik turun gitu. Tapi gak apa-apa, Bu. Kan kita sambil belajar sambil ini ya. Sambil lebih tahu lagi. Seharusnya kan dilakukan sampai memerah ya sih, Greg. Iya. Berarti ketuk-tekan Adri ini agak terlalu cepat dan kurang rapat berarti ya. Iya, betul. Tapi memerah pun sebenarnya dari naik turun pun agak memerah. kan kayak disisir ya, Bu. Disisir, kayak disisir itu dia akan memerahkan juga, Bu. Iya, karena nampak di suami Adri itu berjejak, Bu. Oh, suami ibu ya. Bagus, Bu. Mau jadi model. Pasti nanti minta lagi, Lu. Siap-siap aja. Biasa kalau digituin enak, Bu. Kalau misalnya lagi sakit palak, berat gitu, itu enak, Bu. Soalnya di daerah sini belum ada sih, Se. Jadi, kalau Adri sudah paham mau buka buka apa ya, brosur gitu, iklan-iklan di WA, di Facebook nanti dengan teknik ini. Boleh. Bagus. Ini kemengerjaan Ibu Adri hati bagus. Cukup sesuai dengan prosedur, ibu ya. Nah, nanti kalau misalnya ketika ibu mau, ya kalau sementara masih lingkungan sendiri, tanpa izin praktek, nggak masalah. Tapi kalau ibu sudah mulai pengen benar-benar make money, menghasilkan, nah ibu harus uji kompetensi, harus ada surat izin ya, bu. Jangan kering nggak. Karena untuk melindungi diri kita sendiri, bu. Seperti itu. Kalau untuk uji kompetensi memang belum selesai, tapi kalau untuk izin dari Dinas Kesehatan, Adri sudah punya. Sudah punya ya. Ijin apa, Bu Adri? Ijinnya terapi, tijat, refleksi gitu. Oke. Itu mungkin masih bisa dipakai. Dinas Kesehatan. Mungkin itu bisa dipakai, karena kan sama-sama untuk pijat ya. Masih bisa dipakai. Cuman kalau untuk memastikannya, ya ibu bisa tambah lagi dengan ujian kompetensi. Tapi dari praktek ibu ini sudah cukup bagus. Sampai nanti kita lihat sampai akhir ya, Bu ya. Tapi saya senang ini videonya cukup panjang. kalau uji kom itu diajarin lagi nggak sih, Seh? Kenapa, Pak? Kalau uji kompetensi diajarin lagi nggak? Uji kom ya langsung ujian, Pak. Nggak ada bimbingan dulu, nggak ada. Nggak ada briefingnya gitu, Seh? Tergantung dari pihak LPK-nya. Kalau ya kan kerjasama mana Anda kan LPK-nya, kan? Nah, itu biasa-biasa ada. Mungkin ada bimbingan sebelum uji kom. gitu. Lalu selanjutnya teknik jika ketuk. Cara memegangnya sudah betul, Oke? Udah. Ibu, buka tutup apa ketuk-tekan ini? Ibu, lakukan kayak ketuk-tekan itu. Kalau buka tutup, Ibu kan harus cari titik payhuinya dulu. Oke. Oke. Ibu harus cari titik payhuinya dulu. Di mana? Nah, Ibu lakukan ini kayak ketuk-tekan, Bu. Ya, jadi pertama Ibu udah cari titik payhuinya, kan yang tadi penjelasan pertama kali Ibu dapat, itu kan sebagai titik pusat, Bu. Nah, itu yang dimulai titik pertama melakukan buka tutup. Nah, buka tutup itu satu titik ditekan 30 kali sampai dengan 60 kali. tergantung. Misalnya kita mau tonifikasi apa sedasi? Ya, kalau mau tonifikasi bagaimana Bu? Ayo, masih ingat gak Bu Adreti? Ya, kalau mau tonifikasi? Kalau tonifikasi itu dia tambah, cepat, lembut. Cepat. Terus? Lembut. Lembut. Ringan. Ringan. Dangkal. Dangkal, oke. 100. Kalau sedasi, Bu. Kalau sedasi itu lambat. Hah? Jalan. Agak keras, Bu. Ya. Ya, agak keras. Nah, udah cukup itu aja. jadi harus diperhatikan bukan kerasnya sampai keras banget ya. Kayak diketok kayak palu ya. Berarti yang ini salah ya, Shinse. Iya. Aduh. Gak apa-apa. Kan belajar, Bu. Nanti kan jadi kan dari titik kepala itu saat kan kepala ada 25 titik juga, Bu ya. Jadi buka tutup, Bu melakukan 25 titik. Jadi setiap titik itu lakukan sekitar 30 sampai 60 kali. Jadi kalau misalnya tonifikasi kan berarti mungkin sampai 60 kali karena kan cepat. Gitu. Kalau sedasi mungkin Ibu cukup lakukan 30 kali per lokasi titik. Karena 25 titik makanya itu biasa buka tutup itu makan waktu sendiri 10 menit, Bu. Ya. Seperti itu. Terus Bu Ardiyati, misalnya nih, suaminya lagi sakit kepala. Nah, Ibu Ardiyati harus tonifikasi harus sedasi, Bu. Tonifikasi. Sedasi, Bu. Dikurangin. Nanti kalau tonifikasi tambah sakit kepala, Bu. Ya. Gak apa-apa, Bu. Ya, ini kan makanya kayak begini kan jadi Ibu mengerti langsung tahu gitu kan. Nah, tapi kalau suaminya oh gak sakit kepala nih, pengen dong dipijat sucian sama Bu Ardiyati. Nah, gitu. Ibu tonifikasi sedasi. Iya, Kak. Tadi dari awal ada penjelasan, tapi karena suaranya kecil, ada dijelaskan. Saya menggunakan teknik netral. Netral. Oke. Jadi kalau misalnya kasus yang tadi saya cerita, misalnya suami ibu baik-baik saja, gak ada apa-apa, ibu bisa melakukan teknik tonifikasi. Akan orang akan rasa nyaman. Jadi kayak pijat-pijat enak gitu ya, Bu. Biasa kita tonifikasi juga bisa lakukan pada pasien pasca struk. Ya, pasca struk kita juga akan lakukan tonifikasi. Karena biasa setelah pasca struk itu kan pasien akan kondisi akan lebih lemah. Gitu. Jadi kita tambah. Terus kalau misalnya mau pencegahan struk, nah kita lakukan sedasi. Kita kurangin. Biasa orang pencegahan struk kan kayak misalnya orang darah tinggi, sakit kepala, kolesterol gitu kan. Kepala kan rasanya kencang sakit. Nah kita kan lakukan sedasi, pengurangan. Kalau sedasi kan lebih kuat tuh. Bermasalah. Makanya kan saya bilang agak kuat. Bukan kuat sekali ya. Jadi gini, gimana sih bedain ini saya udah terlalu kuat apa enggak. Gitu kan. Sebenarnya lihat dari ekspresi pasien aja bu. Ya pasien mukanya kalau udah ngeringis-ringis jangan dihajar lagi bu. Ya itu aja. Jadi kalau orang kan sakit kan biasanya kan matanya, mukanya berubah dikit gitu kan. Matanya atau matanya kedip-kedip dikit gitu. Nah itu itu boleh dikurangin tenaganya atau ditanya ke pasiennya apakah udah cukup gitu. Ya. Kalau udah cukup berarti kita boleh tambahkan tenaga. Tapi kalau gak cukup eh kalau udah cukup jangan tambahkan tenaga. Kalau gak cukup boleh kita tambahkan tenaga. Tapi biasanya kalau mukanya udah berubah gitu, mimiknya udah berubah ya jangan dikerasin lagi bu. Ya. Jadi si saya kan di stroke itu ada juga yang panas sama yang dingin. Ya. Jadi yang menurut si saya tadi sudah lemah itu berarti dingin ya? Ya cenderung dingin. Makanya kita tonifikasi. Kalau panas kan kita kurangi sedasi. Panas biasa cenderungnya ekses. Kalau dingin cenderungnya defisiensi. Namun ada juga namanya dingin ekses. ada juga panas defisiensi. Nah itu karena ibu harus belajar namanya diagnosa sindrom. Ya. Tapi pada umumnya panas itu bersifat ekses. Ya. Terus pada umumnya dingin itu bersifat defisiensi. Seperti itu. Pada umumnya. Tapi ada juga ya. Bukannya gak ada. Gitu. Ya di aku pangcar dengan Pak Fitri diajarkan. Ah. Ya kalau ibu sudah pernah belajar aku pun itu lebih enak. Kalau ibu udah ngerti diagnosa. Oh kan ada beberapa teman-teman sini ada yang Bapak Ibu sini yang tidak memiliki background aku puntur ya. Ada yang bener-bener baru belajar kan. Atau baru-bener baru belajar untuk TCM-nya itu sendiri. terima kasih. Ya maksud tadi diajarkannya di kuliah ini gitu. Oh di kuliah ini juga. Ya sebelumnya tidak ada basic aku puntur. Cuman ada juga kasus yang stroke ini sensei dingin beliau sudah sering kali di terapi. Aduh terapi itu massage-massage tapi atau tidak ilmunya dari empirisnya temurun-temurun. Jadi sering di terapi cuman belum ada hasil karena tidak beserta herbalnya beliau kurang mampu jadi stroke-nya itu stroke dingin. Jadi kalau misalkan stroke dingin jalannya itu kan semua badannya dingin. Berjalannya itu hampir dibantu selalu gitu jadi untuk penanganannya untuk fusion ini bagaimana seluruh badannya seperti itu gak kaku semua. seluruh badannya kaku semua? Iya jadi dibantu semua. Jadi gini kalau bisa saya sarankan untuk yang itu kita tonifikasi di Pai Kui terus sama di Nao Bu jadi ada dua titik itu dipakai Bu. Ada dua titik dipakai nah terus boleh tambahkan juga titik di Mingmen karena tapi utamanya kan di Pai Kui sama Nao Bu ya Bu ya karena untuk otaknya terus Mingmen itu untuk kayak kakinya untuk tambah tenaganya gitu ya terus bagus sih Bu kalau udah bisa membedakan antara panas dan dingin ya seperti itu nanti akan lebih akan lebih dalam lagi iya dari Pak Fitri itu dari mata kuliah aku lalu Fitri Perdana iya Pak Fitri Perdana kan di mata kuliah D1 ini ada Pak Fitri oh iya teman kuliah saya Pak Fitri oh Opet muda beliau 50 tahun usianya 50 ya wow hebat 50 tahun jadi kemarin kan kami semua disuruh debak usianya nggak ada yang betul jadi saya kembali ke pasien yang tadi tiga titik itu bisa langsung dilakukan sekaligus ke beliau tidak dalam satu sesi bisa tapi jadi pengerjaannya itu sekitar satu setengah jam ya tapi kalau misalnya ibu oh satu setengah jam kelamaan gitu ibu mau ngurangin ya ibu pilih misalnya dua titik ya ibu pilih yang mana ya mungkin ya bisa kalau hanya kepala aja silahkan kepala dan nauhu yang di leher di dekat kepala itu itu bisa juga atau ibu mau lakukan ke pinggang kepala dengan pinggang saja boleh jadi tangannya itu dia seperti ini tetapi ketika dibegini kan begini misalnya bisa tapi kita begini lagi oke jadi tangan itu kan sebenarnya gini tangan itu kan memang banyak hubungannya dengan tachuy ya titik tachuy yang dekat leher itu yang saya sharing juga itu ya itu banyak titik bisa diperbaiki dari tachuy tapi misalnya ibu mau lakukan cucennya di lokasi area tangannya sendiri itu pun diperbolehkan tapi tetap pen penyebab utamanya kan dari kepala di otaknya ibu ya oke saya bingung tadi gak nampak kamera sini rupanya iya saya tutup karena lagi style video mungkin saya pikir padahal gak ada yang lihat muka saya ini udah selesai untuk buka tutup yang salah lalu selanjutnya kembali ke relaksasi relaksasinya teknik naik turun relaksasinya teknik naik turun habis terputus terputus iya karena memorinya gak cukup jadi gak sampai akhir oh berarti pengerjaan ibu total hampir 31 menit seharusnya 31 menit tapi ibu belum menutup balik ya bu iya iya belum itu share screennya boleh dimatikan iya jadi ibu kan lakukan tadi kan udah benar ya rotasi terus naik turun terus ketuk tekan yang kecepatan terus buka tutup yang versi ketuk tekan itu ibu mengerjakan udah 27 menit ibu ya ibu belum menutup dengan ketuk tekan naik turun dan rotasi jadi ibu dalam total pengerjaan itu bisa makan waktu dari tadi kita katakan ibu total kalau misalnya benar-benar diselesaikan sampai semua mungkin 27 mungkin ibu akan nambah 15 menit lagi ya kan dari 3 teknik itu ya jadi sekitar 45 menit ibu mengerjakan it's okay kan kecepatan orang masing-masing berbeda ya senyamannya aja makanya cucen itu bukannya kita cepat-cepat pindah-pindah ke titik lain-titik lain tapi bagaimana kita pilih titik yang kita mau kerjakan kita kerjakan dengan waktu yang tepat gitu ya makanya menurut saya paling minim ya 30 menit ya bu Adriati ada yang mau ditanya lagi bu Adriati karena berpikirnya suami tidak terima kasih ya karena berpikirnya itu suami gitu kan jadi gak lupa pula lihat jam gitu rupanya sudah mati kameranya oh ya gak apa-apa sih bagus bu sayang suami bu ya ya pasti nanti minta dicucen terus bu ya tapi suaminya diajarin bu ya biar bisa gantian iya suami malah lebih paham jadi sering ngasih tau gitu nyimak ya biar bisa gantian ya karena kalau suami istri bisa kan bagus bisa gantian iya kami juga di masjid kan memang kami gantian juga tuh jadi kalau saya yang capek saya yang minta enak sih suami istri bisa jadi ada apa-apa langsung dengan suami oke bagus bu Adriati ya jadi yang buka tutup yang ini ya nampak yang buka tutup ya itu bikin titik 8 formasi ini suami yang kasih tau yang ini katanya 8 formasi Pak Chen itu ya 25 titik kesana oke ya oke ntar ada pertanyaan saya jawab dulu ya oke ini tadi Pak Hatta sudah saya jawab ya ini Pak Hatta yang saya masuk per titik itu bukan titik di Pak Chennya ya tapi per lokasi maksudnya kita kan misalnya Pak Chen di Pai Hui ya berarti di Pai Hui nya itu total minimal setengah jam ya Pak ya terus nanti kan nanti ada 25 titik di Pai Hui itu sendiri nah setiap titik itu bisa lakukan 30 hape 60 kali ya jangan nanti 25 titik setengah jam setengah jam semuanya ya itu berapa jam selesainya oke oh iya sebentar sih yang 25 titik itu kan yang ada burung naga itu berapa lama tadi sih ya per 1 titik 30 sampai 60 kali per 1 titik 30 kali ya bukan per lamanya tapi per kalinya 1 titiknya 30 sampai 60 kali gitu ya kalau ping pu-ping si 45 kali ya gitu oke selanjutnya dari Ibu Iwi ada pertanyaan untuk teknik nek turun itu posisi tuinanya menempel kulit ya menempel kulit ya naik turun jadi kalau naik turun ya menempel kulit ya naik turun itu jadi kalau di kepala pasti kita lepas kita balik lagi ke depan ya gitu loh kalau di kepala jadi kita kan dorong disini sampai ke belakang ya kan kita balikin lagi ke depan gitu kita langsung angkat terus kita pindah ke depan dorong lagi ke belakang untuk naik turun khusus di kepala tapi kalau di badan Ibu Bapak ya naik turun tapi turun bertenaga ya naiknya gak bertenaga gitu turun bertenaga naiknya gak bertenaga gitu tapi tetap nempel kulit seperti itu ya oke terus diangkat apakah boleh ya kalau ujian ya gak boleh ya gitu bentar maaf nanya sih ya ini maksudnya ini sih yang rotasi misalnya saya hitung 15 kali rotasinya terus naik turunnya naik turunnya 10 kali boleh gak disini misalnya gak urutan gitu gak 15-15 misalnya saya hitung boleh Pak atur waktunya sendiri senyamannya Pak jadi dalam tempoh 30 menit itu misalnya kita ngomong ya kenapa saya waktu kerjakan karena saya bilang saya buka tutup terus 10 menit ya Pak ya 10 menit saya buka tutup berarti kan sisa 20 menit Pak ya sisa 20 menit 20 menit berarti 10 menit pembukaan 10 menit penutupan ya berarti 5 menit saya pakai untuk rotasi 5 menit saya pakai untuk naik turun gitu Pak terus nanti kepenutupan 5 menit untuk naik turun 5 menit untuk rotasi gitu Pak Pak Hatta kira-kira nanggep gak Pak yang saya maksud nanggep ya saya ya jadi pengaturan waktu aja sih gitu nah kalau yang berapa kalinya itu biasa untuk buka tutup di bagian 25 titik itu ya ya halo ada lagi Pak Hatta mau tanya udah gitu aja udah ya misalnya saya hitung nih rotasinya saya hitung sampai 15 kali 15 kali putus 15 kali terus naik turunnya 10 kali misalnya hitungannya gitu tapi sampai oke terus Bapak Bapak tulisan disini Bapak waktu 1,5 jam salah ngetik setengah jam oh setengah jam ya sebenarnya kalau Bapak ngerjain 1,5 jam boleh gak ya boleh-boleh aja tapi Bapak capek gak gitu aja gitu ya tapi kalau kini kadang kita juga kalau misalnya 1,5 jam mungkin maksimal 1 jam kalau 1,5 jam akan terlama ya terlama menurut saya jadi segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik gitu jadi menurut saya idealnya itu 30 sampai 1 jam maksimal untuk satu lokasi ya lokasi titiknya terus selanjutnya Bu Mutia mengatakan nanti ada pelatihan sebelum ujian kompetensi katanya terus Buria sudah ngirim video lewat tele ya oke ada yang mau nanya Bapak Ibu saya ya silahkan Bang begini yang mau saya tanya itu pacen itu lingkarannya kan setengah titik tengahnya Paiwee terus lingkaran pertama setengah pancun setengah dimana di kepala iya di kepala itu dia gak pakai ini Bang radiusnya langsung ke puncak kuping terus sini di lingkaran sini maksudnya yang untuk lingkaran pertama lingkaran kedua kan tiga lingkaran yang untuk pacennya itu jadi sebenarnya lokasi ini kan Pak Ibu Pak Bapak di sini ya sudah udah ngerti bagi bagi lagi Pak ya bagi lagi di sini jadi sebenarnya kira-kira gak harus setengah cun Pak setengah cun satu setengah cun sama tiga cun itu lingkarannya titiknya itu yang mau dipegang kalau tiga cun ini kayak misalnya contoh nih Pak ini Pai Hui saya saya pegang nih ya ini lurus nih Pai Hui saya nih dapat tiga cunnya ini cuma sampai sini Pak jidat saya masih lebar ke sini ini nih Pai Hui saya nih tiga cun kan empat jari Pak saya taruh berarti kan titik terluarnya cuma sampai sini ya gitu jadi kalau ini yang tepat adalah dari Pai Hui ini kan titik sini ke atas Pai Hui terus ada satu titik lagi di atas di dalam bagian rambut terus dekat batas rambut satu ya kalau saya karena udah mulai pembotakan di depan ini jadi batas rambutnya agak naik jadi turun ke sini nah terus nanti ada lagi di sini Pak oh jauh bukan setengah cun satu setengah cun sama tiga cun gitu bukan itu ya bukan dengan Pak Chen Pak Chen juga kalau disana di badan itu radiusnya tiga cun radiusnya dari kiri kanan tiga cun kiri kanan nah di antara tiga cun ini Bapak misalnya ini kan udah titik ini titik tengahnya utamanya terus ini titik terluarnya nah di antaranya Bapak harus bikin dua titik lagi gitu ya bener bener sama dengan di kepala cuman radiusnya kan lebih lebar Pak jadi yang kita ambil titik tengahnya Pai Hoi terus lingkaran pertamanya kita kan ada ada 8 titik nah 8 titik itu kita start dari harus hitungan dari langit dulu ke angin ke luar ke awan atau kita boleh atas bawah 4 boleh Pak atas bawah boleh atas bawah harus puter dulu Bapak mau naik dulu boleh jadi dari sini Bapak ke sini eh dari sini terus Bapak ke sini terus ke sini baru ke atas baru disini kan dipayuhi kan kan yang pertama payuhi dulu nih utama nih pusatnya nah terus baru Bapak ke sini ya terus baru Bapak ke sini terus baru ke sini boleh atau Bapak bisa juga dari sini pindah ke sini terus muter dulu di puncak pink muter sampai balik lagi ke sini baru naik ke yang kedua baru naik ke sini ke kedua muter lagi gitu balik lagi sampai depan baru naik yang ketiga muter lagi seperti itu Pak oke itu yang agak keliru dikit sama ini ini udah cepat saya pulang ini udah minta cepat pulang biasa disuruh lembur lagi ini minta cepat pulang ini selesai sama ini udah saya modif ini saya nggak tahan sama yang kuningan kalau saya pegang kuningan saya mual muntah jadi saya paksa pakai yang kayu terus menurut ini sudah saya modif ini saya modif jadi bulat jadi nggak sakit biasanya kalau beli ini agak rata memang harus bulat Pak ini kemarin ini rata ini atasnya agak rata ini bersudut jadi kalau nekan itu sakit saya coba nekan saya sendiri wah sakit ini saya ambil amplas saya bulat ini sekarang udah bulat ini udah udah nggak sampai 100% tapi udah bulat di kedua-duanya udah saya buat bulat ini jadi ini yang bagus ini kalau yang kemarin saya beli ini ini rata ini bapak hebat ya amplas pakai tangan rajin Pak itu pakai gerinda lebih cepat Pak pakai amplas gini aja muter gini ini nggak sakit lagi cuma belum saya pelitor ini ini udah saya saya kerja belum saya pelitor ini mau saya licin lagi atau apa biar licin dia kalau yang kuningan nggak tahan mesin saya muntah saya cium siap pegang saya cium itu muak-muak langsung mau muntah berarti nggak alergi logam kali Bapak ya kalau besi putih yang bagusnya yang besi putih yang stainless stainless kalau yang kuningan saya nyerah dikasih gratis pun nggak mau saya nggak tahan saya muntah berarti Bapak harus pakai yang lebih mahal Pak ya ya harus mahal terpaksa dua kali oke terima kasih kenapa jadi alergia sinse alergi logam apakah ada masalah ya sebenarnya balik ke masing-masing orang ya Bu ya Anda pasti ada masalah ya tubuhnya kalau untuk hapedia terjadi alergi logam dan itu saya baru ketemu itu cuma satu kali ya Bu dan saya nggak sempat periksa secara mendetail dari mana asal alerginya yang itu pernah saya terima itu jadi setelah diakupuntur badannya sakit semua gitu setelah diakupuntur pokoknya setiap dia selesai akupuntur disakit jadi akupuntur sekali dia ngeluh badannya sakit terus akupuntur lagi kedua kali badannya sakit-sakit tapi kalau nggak diakupuntur nggak sakit gitu antara dia antara alergi logam atau dia memang balik lagi ke psikisnya nah kalau Pak Rudy kan cium bau logam aja nggak enak kan biasa kan kalau dengan penciuman kita hubungannya dengan paru-paru kita mesti perhatikan ke sana apakah ada masalah paru-paru terus biasa juga jadinya mual jadi munculnya ke tanah gitu ke lambung nah kan dari wusing hubungannya kan tanah menghasilkan logam kan gitu apakah diantara dua organ itu ada masalah gitu ya nah itu masih bisa dicari ke lebih dalam untuk urusan wusing saya bukan logam saya bukan logam aja seledri aja kalau makanan saya seledri itu saya gigit tergigit aja saya langsung sama ini daun ketumbar itu yensui wah mantap itu pak enak pening saya langsung puyeng kepala itu nyung nyung itu saya kalau bau yang gitu saya gak tahan langsung puyeng saya mau minum seledri harus kasih nenas atau apa untuk hilangkan baunya dulu kasih jeruk nipis baru bisa hilangkan kalau tecium bau berarti waktu kecil bapak gak dicekokin sama ibunya makan seledih dan jansui saya tecium yensui itu paling berat yensui paling berat yensui enak pak dibikin sok ini nomor 2 seledri nomor 3 itu 3-4 jam itu kalau ketemu saya ajak durian durian gak apa-apa oh durian gak apa-apa gak apa-apa oke itu yensui sama seledri tecium saya bawa binatang yang bau itu yang kecil kayak gitu lah dalam penciuman saya oke baik Pak Rudi ini Bu Wari udah raise hand mungkin Anda mau bertanya Bu Wari silahkan Bu Wari ya selamat malam selamat malam Bu ya suara saya jelas jelas Bu Wari iya terima kasih atas waktunya saya ingin bertanya masalah ini apa namanya manfaat dari terapi dengan yang sudah terlanjur ini bukan untuk ini penjagaan tapi untuk pengobatan si ini progresnya gimana ya kalau menggunakan ini apa namanya terapi sucian untuk itu karena saya padahal Allah ini ada dua dua saudara yang pertama teman yang kedua adik sepupu semuanya stroke untuk saat ini apakah ini menggunakan ini yakin bisa ini ada progres untuk kesembuhan jadi gini Bu kan kalau saya pribadi saya kan combine ya Bu saya mix kalau misalnya stroke karena gak bisa hanya satu teknik ya tapi kalau misalnya Ibu Wari kondisinya saat ini hanya memiliki cucen ya pakai teknik cucen ini itu biasa memang dulu saya pertama kali saya belum punya teknik lain nih Bu saya punya cuma punya teknik cucen pasien stroke saya terapi dengan cucen hasilnya cukup membaik Bu ada progres ya bukan langsung berkata jalan segala macam atau apa tapi progresnya membaik gitu progresnya membaik Bu kalau misalnya Ibu Wari punya saat ini hanya punya teknik cucen Ibu lakukan dan Ibu bisa lihat progresnya seperti itu dibantu dengan herbal barangkali sinceng ya oh iya bagus nah kalau herbal saya gak tahu Ibu Wari akan pakai herbal apa ya tapi kalau misalnya herbal di Chinese Medicine itu Ibu Wari harus jelas dulu diagnosa sindrom di pasien itu apa baru Ibu bisa pakai herbal apa tapi contoh misalnya gini jangan sampai kecele sering adalah oh setiap stroke pasien harus dikasih obat ankung nyuhuangwan pernah denger Bu ya Pak itu gak semua stroke pakai ankung nyuhuangwan hanya beberapa sindrom tertentu yang sindrom tertentu yang pakai ankung nyuhuangwan itu kalau misalnya stroke-nya dia gak sadar stroke-nya terus dia banyak dahak terus dia kesadaran yang gak penuh pakai ankung nyuhuangwan benar nah namun kalau misalnya saya sendiri kalau misalnya untuk pasien stroke misalnya kita ngomong pasca stroke dan dia udah mulai pemulihan ya Bu ya Bu Wari ya kita bisa pakai salah satu obat yang jadi itu pu chang nao sindong pu chang nao sindong itu itu campuran dua formula antara xie fu chu yit hang dengan pu yang huan utang jadi dua herba ini xie fu chu yit hang itu dia fungsinya itu pelancar darah terus pu yang huan utang itu menambahkan energi jadi dia posisinya di tengah-tengah gitu jadi kayak bahasanya ping pu ibu boleh resepkan atau kasih obat ibu ya kalau ibu udah lebih yakin misalnya oh ini sumbatan darah karena sumbatan darahnya lebih kuat kasih herbalnya siapu cu yit hang ya kalau misalnya ibu ngerasa oh ini karena memang dia defisiensi si pastinya pu yang huan utang gitu bingung ya ibu ya ibu maaf baik kembali lagi ke apa cucan ini di memakai ini ya sinse ya pai hui bagian bagian pai hui sama itu sinse karena kan pasiennya itu kliennya gak bisa bicara bicaranya belum belum lancar gitu sama sama tidak bisa bergerak tangannya tidak bisa bergerak dan tidak bisa jalan tapi kaki sudah mulai bisa di ini sinse sudah bisa mulai bisa digerakan tapi belum belum ini oh bagus mana-mana aja sinse jadi gini jadi saya akan jelasin dulu orang struk itu biasa pemulihan paling utama pertama biasanya adalah kaki dulu ya terus baru tangan ya tangan agak belakang nah bicara ini kita harus lihat dia bicaranya kena saraf bicaranya di otak atau lidahnya pelo kalau kena saraf bicaranya di otak dari pengalaman tanganin hasilnya kurang memuaskan gitu tapi kalau misalnya lidahnya pelo dia bicara gak bisa karena lidahnya bengkok gitu itu hasilnya akan ada perbaikan biasa memang dengan teknik akupuntur nah kalau misalnya kita terapkan dengan teknik cucin seperti apa gini ya Bu ya kita cucin di Paihui Pacen ya Bu Paihui Pacen kita lakukan 25 rotasi naik turun ketuk-tekan buka-tutup kita lakukan semua itu ya itu akan memberikan hasil yang cukup baik jadi kita perlu tahu juga ada namanya kan namanya scalp akupuntur jadi akupuntur kulit kepala gitu ya nah dengan kita lakukan cucin kan kita melakukan rangsangan di scalp itu juga gitu nah itu ada untuk area motorik area sensorik area bicara itu semua tercover dengan kita melakukan titik-titik cucin itu sendiri Bu gitu ya terus nanti misalnya ibu mau nambahkan titik nauhu nah titik nauhu itu memang agak lebih kecil saya nggak tahu saya pernah jelaskan di sini apa nggak ya dia itu nanti jadi areanya itu hanya sebesar ini aja ya hanya sebesar ini gitu di kepala sini di bagian belakang leher pas dia satu cun di bawah tulang osipital ini gitu nah itu radiusnya cuma sebesar ini aja jadi ibu bisa melakukan jadi bukan 25 titik ibu bisa melakukan sekitar 9 titik ya bisa 9 titik 9 titik iya di nauhu itu bisa 9 titik ya yang 17 ya 17 ya boleh saya lupa namanya mungkin iya kali ya saya lihat dulu ya iya iya gp17 gp17 ya saya nggak inget kodenya inget namanya ya kayak lagu itu nggak inget apa nggak inget cuma inget kuncinya nauhu itu lupa lupa gitu sih ya tuh 17 ya iya lupa 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 ya jadi ya nauhu tuh 17 bu itu boleh dipakai ya itu bisa hanya pakai 9 saja jadi titik pusat 1 terus 8 maksudnya 9 apa ya kan tadi kalau kepala kan 25 titik bu oh iya karena kan tangguh itu kan radiusnya kecil sekali bu oh iya betul jadi titik pusat 1 terus 8 kelilingnya tapi ibu kalau bisa gedein lagi bisa memperkecil ibu tambahkan 2 lingkaran lagi jadi 2 lingkaran jadi kan jadi 9 tambah 8 17 titik oh gitu ya gitu ya jadi kalau misalnya untuk kepala kalau misalnya ibu hanya punya teknik cucen saat ini lakukan aja cucen bu hasilnya ada perbaikan dan seperti tadi saya katakan di kepala ini kan banyak saraf-sarafnya juga terus ada bagian scalp aku pangcer juga saya katakan itu juga ter cover dengan titik-titik cucen karena cucen itu bukan titik tapi area yang diterapi gitu walaupun memang dia gak ke satu titik secara fokus tapi dia searea tapi kan semuanya mendapatkan treatment gitu ini kalau itu juga kenanya titik pengpu kenanya kena di situ ya kena bu dari nao hu itu kena feng fu feng fu 16 iya kena bu dari nao hu itu kena ya 16 kena bu dari nao hu itu kena ya ibu mau pakai di feng fu boleh feng fu pacen boleh kalau di cucen disebutnya feng fu pacen bukan nao hu pacen saya lupa berarti berarti kalau untuk bicara kita kita terapi di bagian pai hu kalau untuk tangan berarti di bagian ini sinse ya tacuy 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 iya jadi ibu kalau misal pas ngerjain untuk yang stroke ini yang saya katakan ya ibu bisa kerjakan dengan pai hu tacuy sama mingman mingman untuk kaki ya bu nah kalau misal kepala ibu bisa tambahkan yang nao hu atau feng fu pacen disitu ibu bisa pilih mau nao hu atau feng fu silahkan lokasinya kecil ini idealnya berapa satu pekan idealnya berapa satu pekan tiap hari juga boleh tiap hari kalau ya kalau ibu kalau ibunya capek atau apa terus misalnya pasiennya ini ya at least seminggu paling minim sekali ya atau efeknya kurang seminggu dua kali sampai tiga kali gitu karena kalau orang stroke kita kejar-kejaran dengan waktu bu golden period satu bulan tiga bulan enam bulan lewat dari enam bulan gak banyak perubahan perubahan paling cepat di satu bulan pertama oh satu bulan pertama iya makanya setiap hari sambil dia usahakan juga tetap berobat ke dokter juga jangan dibilang gak boleh ke dokter lagi ya masih ke dokter jangan kita merasa diri kita paling hebat karena kita tetap harus berbarengan ya biar kita kan pengen untuk sesuatu yang lebih baik kepada pasien kan jangan untuk ego kita sendiri jadi biar berbarengan biar cepat penyembuhannya ya ya terima kasih disa atas pencerahannya ya pencerahan berat banget ya terima kasih terima kasih selamat malam 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 terima kasih saya saya sering mendapati pasien-pasien yang cuci darah itu kan mereka kan sering mengalami keram terutama di bagian kaki tangan dan perut itu bagaimana Pada saat dia sedang posisi cuci darah, kemudian dia terjadi kondisi seperti itu, itu bagaimana? Apa yang harus kita inikan? Saat dia lagi cuci darah? Kadang-kadang saat dia cuci darah, mungkin baru berjalan satu jam, karena mereka biasanya sampai lima jam, baru berjalan satu jam, itu sudah mulai terasa. Terus kalau saya tanya juga, misalnya di rumah bagaimana? Suka keram juga, katanya. Itu apa yang tindakan, apa yang harus kita lakukan? Jadi gini, kalau keram itu, kalau dalam Chinese Medicine itu erat hubungannya dengan liver, ya? Jadi Ibu bisa treatment untuk... Jadi gini, kalau untuk cucen kan, ini kita bicarakan kalau dia sedang cuci darah, ya? Ibu bisa pijit di titik ini, titik Taichung, LR3. River 3 itu biasa akan membantu rilis. Terus tambah juga Heku atau LI4, itu bisa Ibu pijit, ya. Terus nanti kan bagian keram lain-lain, Ibu boleh pijit. Terus di... Ibu ngerti titik-titik aku, benar nggak Ibu? Udah belajar sedikit-sedikit, ya? Ya udah, saya akan kasih titik-titik yang umum aja, ya. Kayak tadi, kan Heku tahu, Heku dan Taichung tahu dah Ibu, ya? Iya, iya. Nah, itu salah satu yang bisa dipakai. Terus keramnya di mana aja, Bu, tadi? Kaki? Rata-rata pasien ini mengeluhkan di kaki, di tangan, dan di perut. Kaki, tangan, dan perut. Iya. Di liver 8 tahu, Bu? Chi Chuan. Liver 8. Oh iya, nanti coba siap-siap tengok ininya. Ya, liver 8 boleh pakai sama di LE11. Chi Chuan. Liver 8 sama LE11, ya. Ya, itu bisa pakai. Terus kalau misalnya untuk cu Chen-nya, kan kita kan tahu dia kan karena gagal ginjal, ya Bu, ya? Berarti kan kita harus pertama lakukan di Ming Men, ya? Ming Men, Pak Chen, kan kita harus pakai. Ya. Tapi posisinya setelah dia lakukan cuci darah, ya? Iya, setelah cuci darah. Nggak dia lagi cuci darah, mana bisa. Iya, betul. Terus bisa lakukan di Cicung Pak Chen, di Tuk 6. Ya. Ya, Tuk 6 kita bisa lakukan di Cicung Pak Chen. Ya, itu atau mau ininya di Ciyang juga boleh sih. Atau Cinsuo. Ya, itu boleh dipilih salah satunya yang mana ibu mau pakai. Ya, mungkin bisa dipakai di Cicung-nya. Karena manapun yang ibu pilih, yang dari saya katakan di Tuk 8, Tuk 9, maupun Tuk 6, atau Tuk 7 boleh. Itu semua kan area, ya? Itu semua mencapuk untuk area liver. Jadi, permasalahannya itu adalah dia masalah di injel dan masalah di liver. Karena kalau kram-kram itu hubungannya arat dengan liver, kalau di Chinese Medicine. Jadi, kita bisa treatment untuk liver-nya. Oke, sama-sama. Terima kasih, Ibu. Tadi siapa? Tadi ada yang raise hand, udah turun hand-nya, ya? Oke. Yang intan bonggolnya rata. Bu Ria, ini ada kirim video lanjutan di Telegram. Saya putar aja, ya. Jadi, untuk minggu depan, videonya siapa, tolong bisa di 30 menit ya minimal, kirim ke Telegram. Atau kalau bisa share screen kayak sebu Adrianti tadi, juga boleh, ya. Ini sudah kelihatannya video ya? Saya play ya. Bu Ria, ini penjelasan yang Bu Ria maksudkan itu bukan titik pacen ya, Bu Ria. Ini buat teman-teman juga jangan sampai salah. Yang setengah cun, satu setengah cun, maupun tiga cun itu, itu adalah hajhelu. Ya. Hajhelu. Sedangkan kalau pacen itu, bikin 25 titik. Ya. Bikin 25 titik. Ya, di dalam itu dengan titik utama di tengah satu. Terus titik terluarnya itu jaraknya tiga cun. Nah, habis itu baru dibagi ke dalam titiknya. Bikin lingkaran. Itu pacen atau hajhelu? Yang ini, yang ibu Ria tadi jelas. Yang ada 25 titik itu? 25 titik pacen, Bu. Pacen. Pacen itu 8 formasi. Ya, Bapak Ibu ya. Diingat. Pacen itu, Pak itu 8. Pacen itu formasi. 8 formasi. Nah, kalau hajhelu itu jalur edar sungai bahasanya. Tujuh aliran sungai ya, Sinsayah. Kemarin dijelaskan. Jalur edar sungai, Bu. Tidak sampai tujuh. Ya. Jalur edar sungai. Nah, ini ibu buka tutupnya. Saya melihat dia lepas dari kulit ya, Bu. Ya, harusnya memang tidak lepas dari kulit. Tapi saya sudah kasih penjelasan sih, Sinsayah di situ. Oke, bagus. Karena suaranya kecil sekali, Bu. Ya. Ya, mungkin saya nggak tahu videonya bagaimana. Tapi kalau misalnya lihat dari gambar ibu, pacennya udah bagus, Bu. Ya. Gambar yang ibu titik-titik itu pacennya udah bagus. Ibu ikutin pacen-pacen titik-titik itu. Dan setiap titik, lakukan berapa kali, Bu, ya? Jadi tidak cukup, maka saya minum. Satu. Tiga puluh kali? Eh, sepuluh kali. Ya, tiga puluh. Tiga puluh sampai enam puluh. Oh iya. Tiga puluh sampai enam puluh. Tiga puluh kali titikan untuk buka tutup ya? Satu titik itu tiga puluh sampai enam puluh kali. Jadi, dua puluh lima titik itu ya bisa ibu kali, berapa lama. Makanya saya bilang pacen sendiri makan waktu sepuluh menit. Oke. Oke. Ya, itu juga saya bikin foto. Kurang lebihnya mau. Oke, baik. Jadi yang saya buat ini untuk belajar alat kecil, terlebihnya saya mohon maaf. Oke, terima kasih, Bu Ria, videonya. Oke, tadi videonya jadi gini. Bu Ria tadi, gambar pacennya sudah sangat bagus. Tinggal ikutin titik-titik pacennya. Ya, Bu, ya? Iya. Bu Ria, masih ada? Baik. Ada lagi mau ditanyakan, Bu Ria? Itu tadi, kan tadi yang video pertama itu kan nggak ada buka tutupnya ya, Cici ya? Ya, kayaknya nggak ada ya, Ibu pertama kali ini. Tadi ya. Itu yang pertama. Terus yang tadi terakhir ada buka tutupnya. Saya bilang belum selesai. Karena kemarin, apa namanya, baterainya habis. Jadi, di pinggul langsung. Ya, nggak apa-apa. Jadi, kalau misalnya ini, kalau bisa untuk beberapa Bapak Ibu, tolong lanjutkan buat video. Bu Ria tadi video sudah cukup bagus, tidak perlu peningkatan lagi. Bu Adriati videonya bagus banget. Cuma belum selesai. Masih ada tiga bagian lagi yang belum selesai. Nah, untuk next-nya ke depan. Pertemuan satu bulan lagi. Itu siapa yang akan bikin video? Ayo. Apa Ibu Adriati mau bikin video lagi? Ya, Bu Ria mau bikin video lagi? Silahkan. Biar sampai benar-benar lancar. Ya, boleh. Silahkan, Bu. Biar sampai benar-benar lancar. Biar ini kan akan jelas gitu kan. Kalau misalnya dari video saya, oh udah, udah asesin, udah benar semua. Ya, udah oke. Tinggal ujin kompetensi aja. Tapi bikinnya di tempat yang sama itu nggak apa-apa, Sensei ya? Kayak tadi di Minkman gitu. Boleh, Bu. Tapi lancarkan ya, Bu, ya. Dari awal, misalnya rotasi, naik turun, buka-tutup. Ya, Ibu kan pakai ketuk-tekan ya. Rotasi, naik turun, ketuk-tekan, buka-tutup. Ketuk-tekan, naik turun, dan rotasi. Ya, berurutan ya, Bu? Ketuk-tekan juga. Bukan tadi naik turun, buka-tutup, rotasi. Ya, Ibu kan tadi pakai ketuk-tekan. Ibu nggak mau pakai, nggak apa-apa. Ya, boleh. Lima doang kok. Rotasi, naik turun, buka-tutup. Naik turun, terus rotasi. Rotasi. Jadi, durasinya tetap 30 menit ya, Sinti? Minimal 30 menit. Kan seperti saya bilang, untuk buka-tutup aja itu sekitar 10 menit. Terus berarti kan sisa 20 menit, dong, Bu. Benar nggak? 10 menit untuk pembukaan, 10 menit untuk penutupan. 5 menit untuk rotasi, 6 menit lah kita katakan untuk naik turun. Terus nanti di penutupan, 6 menit dinaik turun, dan 5 menit di rotasi. 32 menit. Berarti yang namanya tadi di buka-tutup, ya? Buka-tutup. Saya buka-tutup sebenarnya ngerjain sekitar 10 menit. Karena kan di buka-tutup itu yang 25 titik tadi, ya? 25 titik. Satu titik itu kerjain itu 30 sampai 60 kali. 30 kali. Intinya ya, Sinti? Intinya. Jadi kalau satu titik kan 30 sampai 60 kali. Kita ngomong lah, 30 kali. 30 kali, satu titik. Ya kan? Itu 25 titik. Berarti ada berapa? 750 kali kita tekanan. Gitu. Jadi kan makan text time juga butuh waktu. Jadi nggak bisa cepat-cepat. Nah kalau itu aja udah benar, udah beres, mau langsung ujian kompetensi juga. Hayo, menurut saya. Yang prakteknya ya, nanti teori tetap harus belajar. Seperti itu. Makanya saya bisa melihat kurangnya di mana kan bisa langsung dilihat. Terus bisa di-share, terus bisa langsung tahu. Nah itu untuk bulan depan. Bu Adyati mau bikin video lagi? Insya Allah iya. Bu Ria mau lagi? Iya, coba. Saya bikin lagi, Sinti. Boleh. Jadi nggak terputus-putus. Siapa lagi mau bikin? Masih ada kekurangan, Sinti tuh. Siapa lagi mau bikin? Siap. Nggak apa-apa, bagus. Mau langsung kirim ke WA Group yang tadi juga boleh. Bu Wiwi mau bikin, Bu? Silahkan, Bu. Boleh, Sinti. Insya Allah saya bikin. Iya. Langsung dikirim ke WA Group aja lah. Nggak apa-apa. Kalau misalnya nanti kirim ke Panitia, misalnya kesulitan. Eh, WA Group, Tele Group. Karena WA nggak bisa video gede. Di Tele Group. Di Tele Group itu bisa video. Sampai 4-5 giga pun masih bisa. Iya. Sinti, izin tanya boleh, Sinti. Silahkan, Bu. Ada pasien saya lagi sakit kepala. Dan beliau sudah beli alat tuinanya tuh. Beliau tanya, bisa nggak ini terapi mandiri? Bisa, Bu. Saya belum jawab tuh, Sinti. Bisa. Karena sih nggak berani kan ngasih tahu untuk, oh boleh gitu. Boleh, Bu. Boleh ya, Sinti ya? Boleh. Paling nggak itu cuma bisa di kepala doang, Sinti ya. Di bagian haji lo aja ya. Iya betul. Di kepala ya. Paling kayak ketuk-tekan pun, ya kita raba-raba kira-kira masih oke. Ketuk-ketukan buka tutup, kita raba-raba masih bisa dapat. Tapi kalau punggung kan nggak bisa. Namun gini, Bu. Karena lachucen itu kan kita bisa, kayak misalnya kita keselewa di bahu. Kita bisa ngerjain sendiri. Betis, kecuali punggung lah ya. Betis, paha, itu kita masih bisa kerjain sendiri, Bu. Iya, iya. Gitu. Untuk di bagian betis nih, Sinti. Kemarin saya coba ya. Ini cuma bisa, apa namanya, untuk ketuk-tekannya itu sama ya, sejalur ya gitu ya. Ketuk-tekannya sejalur. Jadi kalau misalnya untuk di betis itu biasa hanya rotasi dan naik turun aja sih, Bu. Oh gitu ya. Perlu ketuk-tekan. Oh, baik-baik-baik-baik. Berarti tergantung lokasi ya, Sinti saya. Iya. Kalau yang gaselewanya dilutut, berarti dipaha. Kenapa, Pak? Kalau yang gaselewanya dilutut, berarti dipaha ya, di atasnya. Kalau gaselewanya dilutut, itu di bagian belakang lutut, Pak. Di belakangnya. Bagi yang belakang lutut, lipatannya. Terus sama di asapoin lututnya itu juga boleh dikerjakan. Oh, di asapoinnya. Tapi nanti kan lokasi kan jadi kecil, kan? Di asapoinnya juga boleh. Itu hanya rotasi aja ya, Sinti saya? Kalau kayak gitu. Apa naik turun tetapnya. Karena ada beberapa tempat yang kita hanya bisa rotasi, kita lakukan rotasi. Jadi kan rotasinya kita butuh lama, Bu. Kalau misalnya rotasinya aja. Misalnya untuk daerah lutut, misalnya kan kecil gitu tempatnya. Kita rotasi doang 10 menit, boleh. Terus nanti pacen 10 menit, rotasinya lagi tutup 10 menit. Oke. Gitu. Kayak misalnya kita ngomong, untuk daerah tangan lah. Kita misalnya tangan sini untuk rotasi kan susah. Kita naik turun aja. Boleh nggak? Boleh. Naik turun kan kita bisa boleh pakai ini ya. Kan saya pernah sharing yang pakai badan dari alat cucennya. Nah, kita naik turun begini. Terus nanti di lokasi titiknya baru kita pacen. Untuk di jari-jari, bisa dipacen ya? Disin saya. Saya pernah nih, Bu. Kalau mau sharing. Tangan saya sini. Ini agak beda ya. Saya nggak pernah. Menurut saya sih ada retak, turut patah. Menurut saya ya. Jadi waktu dulu, saya sedang emosi sangat tinggi. Mau nonjok orangnya, nanti orangnya bonyok. Ya, saya nonjok tembok. Ya. Saya tonjok tembok. Gitu kan. Saya tonjok tembok. Terus, akhirnya kan sakit dan bengkak di sini. Ya. Ya, bengkak di sini. Berarti kan, nggak bener-bener di jari lah ya. Di sini ya. Nah, bengkak di sini cukup besar. Menurut saya sih ada, menurut saya sih kayak mungkin retak atau apa. Ini udah balik lagi. Itu, saya waktu itu awal-awal belajar cucian. Waktu itu yang ngajar dokter Willy. Dan waktu itu diterapi oleh dokter Willy. Dilakukan cucian di sini. Ya. Dia hanya melakukan rotasi di sini. Rotasi setengah jam, bener. Setengah, sepuluh menit. Terus buka tutup. Ya. Terus rotasi lagi. Dan, nyerinya itu berkurang. Dan, setelah ini saya lakukan sendiri di rumah dan pulih sih, Bu. Seperti itu. Ya. Tapi ini bukan kes semua patah tulang dikerjain ya, Bu ya. Ini kita menggunakan area kecil dan pengalaman yang pernah terjadi. Seperti itu. Ya. Waktu itu juga kan ilmu saya baru cucian aja. Jadi, saya pakai cucian aja untuk obat latin. Ya. Kalau sekarang cucian mungkin saya agak jarang pakai. Ya. Biasa karena saya kerjain untuk keluarga aja cucian. Karena melenahkan, Bu. Iya. Mohon nanti. Itu hanya di punggung tangan aja ya. Untuk di telapak tangannya sendiri. Saya kemarin coba di telapak tangan. Itu pakai tujuh sinar. Itu lumayan tenuk banget itu. Dan hanya naik turun aja sih. Selesai. Nggak pakai rotasi. Ya, naik turun. Misalnya di sini ya, Bu ya? Iya. Di sini misalnya telapak tangan. Ya boleh, nggak apa-apa. Itu sejarinya sih, Nse. Jadi sekelapak tangan dan jari-jarinya juga. Oh ya, boleh nggak apa-apa. Itu luar biasa. Bener. Enak banget. Ya, kalau udah dapat manfaatnya kan enak gitu kan jadinya. Iya, iya. Itu pakai tujuh sinar sih, Nse. Yang saya ada aja. Itu luar biasa. Buat nanti boleh dicoba kalau misalkan mesisnya tangan kram-kram gitu kan. Lebih banyak. Iya, kemarin udah dicoba tuh. Enak, Nse. Pakai kayu aja ya di sini-sini nih. Memang ya terasa ringan deh. Enak pakai itu tujuh sinar. Enak banget, beneran. Pakai tujuh sinar ya, Bu. Wah, ini sebenarnya saya sendiri nggak pernah coba, Ibu. Mengaplikasikannya, terus merasakan nyaman. Boleh, Bu. Lanjutkan, silahkan. Bener, enak banget. Sumpah, enak. Jadi udah nggak kram lagi tangan saya, Nse. Biasanya tangan saya suka kram ya. Ini udah nggak tuh. Bagus, mantap. Jadi kan sebenarnya ini saya sharing pun, saya pun dapat sharingan baru. Jadi menambah pengetahuan baru. Itu senangnya berbahagia dengan begini. Nse. Sering berbahagia. Terima kasih, Nse. Sama-sama, Bu. Kenapa, Bu Adri? Nse. Akurasi dari alat yang kayu dengan logam itu berapa persen? Karena baru punya kayu. No problem, Bu. Akurasi atau apa, Bu? Akurasi sesama aja kan main di bidang. Gini, Bu. Untuk kayu enak kan di kepala. Saya pakai yang kayu enak. Di kayu enak di kepala. Atau di tempat-tempat kecil, ringan. Kalau badan enak kan pakai yang logam. Karena apa, kalau pakai kayu kita keluar tenaga ekstra gitu aja, Bu. Untuk dorongnya di badan. Tapi kalau misalnya pakai logam di kepala, kita juga keluar tenaga ekstra. Untuk megang si logam yang kan lebih berat. Berat. Jadi, sama aja, Ibu mau pakai kayu, mau pakai logam, mau pakai tanduk apa, saya nggak tahu, dibikin kan. Atau pakai giyok, atau pakai kecubung gitu ya. Batu kecubung itu dibikin jadi alat cucet. Silahkan aja, sah-sah aja. Keren. Yang penting jangan dibikin dari emas, Bu. Hilang nanti. Mahal. Mahal, betul. Lalu, walaupun efek dari emas itu sendiri ada efek ya, Bapak Ibu ya. Terus dari perak pun ada efeknya. Cuman ada efek sampingnya bisa dicolong orang aja. Terus mahal, Bu lah. Terus, terakhir dari, ada pertanyaan terakhir dari Ibu Nur Jumroti, untuk sakit siang tiga. Mohon tanya, Miss Kandar, Miss Kandar. Oh, Pak. Miss Kandar. Mohon tanya, Miss Kandar. Rotasi itu, apakah bisa dilakukan arah-arah jarum jam, kemudian dibalik dengan arah jarum jam. Dilakukan dua kali. Seperti itu, apa boleh. Dan kemudian, rotasi itu seharusnya arahnya kemana, gitu. Itu aja saya tanya, siang tanya. Terima kasih. Tanyanya itu aja, siang tanya. Kita pilih aja, Pak. Bapak mau searah jarum jam atau mau berlawanan arah jarum jam. Namun saya memiliki pandangan lagi, kalau berlawanan arah jarum jam, itu saya melakukan teknik sedasi, mengurangi. Walaupun di cucin tidak dijelaskan. Tapi di akupresur itu salah satunya, kalau berlawanan arah jarum jam, itu adalah mengurangi. Nah, kalau searah jarum jam kan mentonifikasi. Jadi, biasa saya cenderung, karena biasa cucin dilakukan, karena saya lakukan cucin banyak untuk melakukan sedasi, saya melakukan berlawanan arah jarum jam. Namun, kalau Bapak mau tonifikasi, Bapak boleh melakukan searah jarum jam. Terima kasih, Sinsai. Terima kasih, Sinsai. Putus-putus, ya. Terima kasih, Sinsai. Ya, sama-sama. Terus, ini saya lakukan, siatika itu kan nyeri di daerah pinggang, ya, Bu. Kita bisa lakukan cucin di area pinggang, ya, di pinggangnya. Nah, untuk Pak Ahmad, sudah dibantu jawab sama Bu Adyati. Terima kasih, Bu Adyati, ya. Waktunya juga sudah selesai. Untuk minggu depan, bulan depan, bukan minggu depan, bulan depan, yang Bu Iwi, Bu Adyati, sama Bu Ria, mau bikin video lagi untuk di-share, tolong di-share di grup Telegram. Untuk Bapak, Ibu yang lain, yang mau berpartisipasi juga, untuk kirim video, tolong kirim ke Telegram. Ya, jangan nanti kita, ini sudah oke lah, kita langsung buka Telegram, jadi nggak nunggu-nungguin video lagi. Ya, seperti itu. Jadi, kita langsung tahu, kayak Bu Ria kan tahu kurangnya di mana, Bu. Adyati tahu kurangnya di mana kan, jadi langsung tahu, langsung pengen praktek lagi, langsung pengen perbaiki lagi, kan. Karena begitu misalnya, oke menurut saya, oh udah bener, ibu mau langsung uji kom, menurut saya, kalau saya ACC, ya ibu mau uji kom, kemungkinan besar bisa lulus untuk prakteknya. Karena kan salah-salah penguji kompetensinya. Ya kan, kalau saya udah ACC di sini, berarti kan, Bu lulus. Gitu kan. Tapi teorinya, jangan sampai lupa. Mantap. Ancap gas. Ancap gas, ya. Oke, saya kembalikan kepada Pak Asep Sobari, silakan Pak. Kasih banyak. Ya, terima kasih, Bapak dan Ibu hari ini. Gimana Pak Rudi? Terima kasih. Oh, siap. Kompeten. Ya, Bapak Dikato. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Shinse yang malam hari ini. Sepertinya kita belajar, terus mendengarkan, semua gembira, ya. Keria, karena memang semua mengeluarkan hasil daripada prakteknya, maafit, dan melalui video yang ibu ungkah masing-masing. harapan kedepannya barangkali dari mahasiswa ini tidak hanya beberapa orang yang mengirimkan video tadi. Jadi, diusahakan yang belum mengirimkan video dari mulai selesai ini, berarti harus siap-siap membuat sehingga nanti pada saat ada pertemuan dengan Shinse, sudah bisa ditampilkan pada pertemuan nanti. Terima kasih sekali lagi pada Shinse, pada malam hari ini yang sangat luar biasa. Juga para mahasiswa yang selalu bersemangat untuk mencari ilmu. Semoga apa yang disampaikan oleh Shinse, dan upaya Bapak dan Ibu dikatakan sebagai usaha untuk malamnya kedepannya menjadi para pengurus ada yang betul-betul kompenten di bidang. Itu saja barangkali pertemuan malam hari ini. Sebagai pembawa acara, mohon maaf. Mudah-mudahan kita bisa bertemu pada waktu serta gelombang yang sama. Demikian, kita tutup dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbanaatina fidunia asana. Wapilahiratia asana. Awakinah jambanar. Bila bisa bintahak. Pasta alam dikul alat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih.